Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengetengahkan Seputar pengajian-pengajian Dan mengetengahkan seputar menuntut ilmu di bulan Ramadan Rasulullah s.a.w Menyatakan bahwa Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan Itu kata Allah itu akan memberikan Jaminan pahala setiap langkahnya itu Adalah dengan kotak-kotak yang bergelimbangan kenikmatan-kenikmatan Jadi pada hadis Rasul ini Memberikan pesan bahwa Orang yang menuntut ilmu di bulan Ramadan Itu besar pahalanya Di hadapan Allah s.w.t Jadi anak-anak sekolah Anak-anak mengaji Dan lain sebagainya Itu Mesti dijalankan juga aktivitas-aktivitas Kemudian juga Orang yang mencari napkah Dan lain sebagainya Di bulan puasa Itu juga sama Akan mendapatkan pahala di hadapan Allah s.w.t Intinya Sesuatu yang dilakukan di bulan puasa Di bulan Ramadan Itu ada nilainya di hadapan Allah s.w.t Yang kedua Yaitu Barang siapa yang berdawam ria Melaksanakan dan menjalankan sholat Tapi bukan sendiri Tapi sholat itu berjamaah Sholat itu berjamaah Implementasi Daripada Penumpukan-penumpukan kebaikan-kebaikan Di antaranya sholat berjamaah di bulan Ramadan Allah akan memberikan juga sama Yaitu Kota-kota yang penuh Dengan kebaikan-kebaikan Dan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan Jadi ada jaminan Ada garansi Dari Allah s.w.t Bagi Orang yang menjalankan dan melaksanakan Sholat berjamaah di bulan Ramadan Itu ada garansi dari Allah Nanti di surganya adalah Dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Itu dua Kemudian yang ketiga Waman barro Waman barro walidaihi pirimaddon Ketika di bulan Ramadan Kita berbuat baik kepada kedua orang tua Sungguh berbahagia Pemirsa Sungguh berbahagia Apabila di bulan Ramadan Masih ada orang tua Kedua orang tua kita Kemudian kita Menjalankan dan melaksanakan Kebaikan-kebaikan terhadap orang tua Makanya Kalau kita lihat Di kampung-kampung Mungkin juga di kota ada Kalau sebelum Ramadan Itu anaknya suka Pada pulang Dalam rangka Ingin melihat Kedua orang tuanya Secara fisik Apakah sehat Secara mental Apakah sehat Dan lain sebagainya Kemudian kita Memberikan sesuatu Kesekemampuan kita Terhadap Kedua orang tua Apa Jaminan dari Allah Ya nalu Nadrullahi ta'ala birohmat Orang itu akan mendapatkan Penglihatan Allah Dengan penglihatan kasih sayang Jadi kalau kita Mau dilihat oleh Allah Dengan lihat kasih sayang Itu pasti ada Konsekuensi logisnya Konsekuensi logisnya adalah Kita akan diberikan Kenimatan Dari tahap ke tahap Dari derajat ke derajat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Melakukan kebaikan-kebaikan Khusus Kepada kedua orang tua kita Di bulan apa? Di bulan Ramadan Mudah-mudahan Kita termasuk Dalamnya Dan Rasul menyatakan Wa'ana kapilun piljanah Akulah yang akan Menanggung Nanti Di surga Jandatun Naim Jadi Yang pertama Orang yang mendatangi Majlis ilmu Orang yang mendatangi Menuntut ilmu Itu juga ada Jaminan dari Allah Kemudian orang yang Mendatangi Masjid dan berjamaah Juga Akan ada jaminan dari Allah Nanti di surganya Kemudian orang yang Berbuat baik kepada Kedua orang tua Itu jaminannya adalah Wa'ana kapilun Piljanah Kami yang menanggung Nanti dimana Di surganya Kemudian Yang lainnya lagi Adalah Orang yang Memberikan sesuatu Yang membutuhkan Itu juga Nanti akan diberikan Seribu kebutuhan Di Yaumal Kiyamah Kebutuhan kita apa Nanti di Yaumal Kiyamah Itu akan Dilakukan Dan akan diberikan Oleh Allah Dan akan dipasrakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu barangkali Yang dapat kami sampaikan Amalan-amalan Di bulan Ramadan Adalah akan Membahagiakan Kita nanti Di akhirat Di surga Jadatun Naim Amin Ya Rabbal Amin Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh